salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar baik untuk tenaga honorer DPR RI siapkan dua solusi untuk menuntaskan 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari jpnn.com dan judulnya ya sebagai berikut DPR RI menyiapkan dua solusi penuntasan 1 juta PPPK honorer pilih yang mana ini merupakan berita terupdate ya 9 Oktober 2022 jpnn.com DPR RI menyiapkan dua solusi penuntasan 1 juta PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menurut ketua komisi 10 DPR RI Saipul Huda program 1 juta PPPK harus segera dituntaskan pemerintah pasalnya sejak program tersebut diluncurkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makaring pada akhir 2020 baru dihasilkan 293 ribuan guru PPPK hasil seleksi 2021 itu pun sampai saat ini masih terdapat 8 ribuan yang belum diusulkan di PPPK oleh pemda ini terjadi masalah besar karena program 1 juta PPPK hanya terdengar besar di awal tetapi pelaksanaannya masih jauh dari target kata Saipul Huda kepada jpnn.com minggu 9 Oktober dia menyebutkan komisi 10 DPR RI telah menginisiasi pembentukan pansus gabungan lintas komisi DPR RI khusus PPPK terdapat dua solusi yang diusung DPR yang dinilai bisa mendorong penuntasan 1 juta PPPK dan berikut ini adalah dua solusi yang diusung oleh DPR RI dalam penuntasan atau pengangkatan 1 juta PPPK untuk solusi yang pertama adalah penerbitan kepres kepres ini keputusan Presiden pengangkatan 1 juta PPPK dari honorer nah jadi untuk solusi pertama adalah penerbitan kepres dari Presiden ya pengangkatan 1 juta PPPK kemudian untuk solusi yang kedua adalah revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN nah ini adalah dua solusi yang dianggap baik ya sebagai solusi penyelesaian 1 juta PPPK kedua solusi itu menurut Huda sama-sama bagusnya dari sisi kecepatan keputusan Presiden yang paling solutif dibandingkan dengan revisi undang-undang ASN nah jadi perbandingan kedua solusi ini ternyata solusi dengan keputusan Presiden ini dianggap lebih solutif dan mungkin waktunya akan lebih cepat ya dibanding dengan merevisi undang-undang ASN ya itulah informasi hari ini ya dua solusi yang diusung DPR RI dalam penyelesaian penuntasan 1 juta PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan admin doakan ya semoga seluruh tenaga honorer segera dianggap menjadi ASN amin wassalam